Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari yang teraya Selasa 12 Juli 2022 Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan hari lepas hari Terlebih sepanjang malam yang baru saja kita lalui Kita boleh beristirahat dengan tuntunan Tuhan Dan pagi ini kita boleh bangun kembali untuk memulai hari yang baru hari karunia Tuhan Kiranya di pagi yang indah ini kita semua dalam keadaan yang baik Limpa dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Sebelum kita membaca terlebih merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa Bapak kami yang di sorga Bapak yang sungguh terus menyatakan kasih penyertaan Bahkan kemurahan dan berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan Kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini Kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang baik Kami sadar betapa tanpa karunia Tuhan Tanpa pertolongan Tuhan Tak satu hari pun dapat kami tambahkan pada hidup kami Dan di pagi yang indah ini Tuhan Hari yang baru kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan Yang akan menuntun kami sejauh hari ini Namun kami sadar kami terbatas dalam memahami Terlebih mengerti setiap kebenaranmu dengan sempurna Oleh karena dosa dan pelanggaran Bahkan berbagai keterbatasan yang ada pada diri kami Oleh karena itu ya Tuhan kami mohon Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami Sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk menerima kebenaran firmanmu Berilah kami hikmat pengertian Untuk sungguh mengerti dengan sempurna Apa yang Tuhan rindu untuk kami jalani Melalui kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap mendengarkan engkau Dalam nama Yesus Kristus Kami datang kepada Amin Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini Dari pertama Yohanes pasal 3 Ayat 11 hingga ayat yang ke-18 Di bawah judul kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar Janganlah kamu heran saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap di dalam maut Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Amin Tema perenungan kita Kasih menentramkan jiwa Bak tu Pak Kaboro Umpamatan Bakteng Saudara-saudara yang kekasih Inti injil adalah kasih tanpa syarat Itu sebabnya kita diperintahkan mengasihi satu sama lain Termasuk mengasihi orang yang membenci kita Memang lebih mudah menerima kasih Dan lebih sulit untuk mengasihi orang lain Ya terkadang gampang-gampang susah Tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah Patut ditunjukkan melalui tindakan kasih yang tulus dan tanpa syarat Karena identitas umat Kristen Bukan pada megahnya gedung bangunan gereja Tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus Dari perihidup yang saling mengasihi Sehingga suasana kerajaan Allah Mewujud dalam lingkungan kita Kasih yang tulus Memampukan kita menghadapi kesulitan Tantangan Bahkan menyanggupkan kita memberkati Orang yang membenci kita sekalipun Sedang kasih yang dangkal Diawali dari mengabaikan orang lain Lalu terjelumus pada keserupaan dengan dunia Yang hidup membenci orang lain Tetapi pada akhirnya itu sama dengan pembunuh Mari kita melihat pada diri kita masing-masing Jangan-jangan kita begitu giat melayani Di dalam kelompok pelayanan kita saja Tetapi mengabaikan kelompok lain Apakah gereja kita telah mengabaikan Pekabaran Injil di luar Jumaat? Ada banyak kain-kain Atau pembenci di sekitar kita Tetapi biarlah itu menjadi realita Karena hanya dengan melakukan kasih Kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca Mengasihi orang lain butuh modal Yaitu roh kudus Semakin kita taat pada roh kudus Makin banyak buah roh itu muncul Pada saat itu kasih akan mengalir Mengasihi secara terus-menerus Terkadang rasanya melelahkan Tetapi kasih yang sempurna Yang diteladankan oleh Kristus Sebagai panduan Dan teladan bagi kita sebagai anak-anak Allah Sebagai murid-murid Kristus Kasih yang sempurna itu Justru melenyapkan ketakutan Lalu mengubah kelelahan Menjadi sukacita Mari tetap giat untuk saling mengasihi Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang baik kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan Kami Sungguh menyadari Tuhan Terkadang kami sebagai Memilih keterbatasan dalam menyatakan kasih Oleh karena berbagai situasi dan kondisi Tuhan Tuhan Topanglah kami terus-menerus Biarlah kuasa roh kudus Terus berkuasa dalam hati, pikiran, jiwa, dan seluruh tindakan kami Sehingga Sungguh kami Dimampukan untuk menyatakan kasih yang tulus Tanpa syarat Tanpa syarat kepada siapapun Bahkan kepada orang-orang yang mungkin membenci kami Bapak yang baik Bapak yang baik kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Topang kami Kiranya perjalanan kami bersama dengan Engkau Semakin erat, semakin dekat, semakin intim Sehingga hari lepas hari Kami boleh lalui dengan penuh damai sejahtera Dan sukacita Dengan pengharapan yang penuh kepada Allah Bapak di sorga Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Kami serahkan dalam tangan kasih Kami percaya Tak sedikitpun waktu Tak satu detikpun Tuhan meninggalkan kami Dalam berbagai situasi kehidupan kami masing-masing Tuhan Mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh sakit Dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan kasihani Tuhan tolong Tegurkan iman pengharapan Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan Mungkin ada sedara-sedara kami Yang berduka Karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi Ataupun juga berduka oleh berbagai-bagai pergumulan kehidupan Yang Tuhan izinkan dan mereka harus jalani Tuhan tolong kasihhani Topanglah terus untuk menggunakan setiap kesempatan Dimana kami mengalami duka Untuk semakin dekat kepada Tuhan Dan menggunakan setiap kesempatan itu untuk Menjalani setiap proses dengan baik Sehingga setelah melalui duka Setelah melalui pergumulan Kami kembali datang bersama dengan Tuhan Dalam kemenangan Bapak di sorga Pun bagi sedara-sedara kami yang mengalami Suka cita Karena berbagai-bagai hal Mungkin pertambahan usia Mungkin Hal-hal yang Membahagiakan Dalam kehidupan Pribadi lepas pribadi maupun keluarga Tuhan sempurnakan Suka cita kami semua Bahkan Biarlah ungkapan syukur yang tulus Sungguh boleh dinyatakan kepadamu Dan dalam setiap suka cita Yang dialami oleh jemaat Tuhan Bahkan seluruh umat Tuhan Dimana saja berada Sungguh dalamnya Nama Tuhan Dipuji dan dimuliakan Kami berdoa terus Untuk channel ini Tuhan Yang Tuhan pakai Untuk menjadi wadah pemberitaan firman Tuhan Bahkan semua tim Yang bekerja dalam Pelayanan ini Mari Tuhan memberkati Kiranya pertambahkan hikmat Sehingga boleh semakin Diberkati dengan hikmat Untuk memakai channel ini Dengan semakin baik Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Bapak di surga Kami serahkan seluruh hidup kami Kami percaya Tuhan mengasihi Tuhan menyertai Tuhan menopang kami Sepanjang hari ini Terima kasih untuk segala kemurahanmu Untuk segala kebaikanmu Ampunkanlah segala lusa dan kesalahan kami Terima kami datang berdoa kepadamu Dalam anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!